Intro Ternyata 5 makanan ini hasil resep kuno warisan nenek Uyang Makanan adalah salah satu pencapaian sederhana namun penting Mulai dari kaisar-kaisar di masa lalu hingga restoran modern di kota metropolitan Menikmati makanan telah menjadi bagian dari gaya hidup kita Bahan-bahan makanan biasanya didapat dari apa yang ada di lingkungan hidup suku atau kelompok Seiring perpindahan manusia Perbagai resep pun menyebar dan membaut dengan racikan di daerah-daerah baru Walaupun cocok di suatu kawasan suku atau masyarakat tertentu Bahan-bahan makanan malah bisa membawa maut jika mengandung set yang tidak bisa dicerna masyarakat di daerah lain Berikut ini adalah 5 makanan kuno yang paling menarik karena riwayat yang berkaitan Moretum Di masa Romawi kuno Moretum adalah sejenis olesan keju Yang dipakai oleh warga celata Romawi pada berakam roti yang mereka santap Pujangga Virgil yang kerap dikenal juga sebagai Aneid Mengubah koleksi puisi berjudul Apenis Pergiliana Sumber-sumber perubah menyebutkan koleksi itu sebagai karyanya Walaupun mungkin banyak Juga yang dikubah orang lain sebelum dikumpulkannya Pujangga Virgil yang kerap dikenal juga sebagai Aneid Mengubah koleksi puisi berjudul Apenis Pergiliana Sumber-sumber perubah menyebutkan koleksi itu sebagai karyanya Walaupun mungkin banyak juga yang dikubah orang lain sebelum dikumpulkannya Salah satu puisi membahas waktu makanan yang disebutnya Moretum Dalam puisi itu Rakyat celata mengumpulkan bahan-bahan dari ladang mereka Misalnya bawang putih, rempah, dan mentega Lalu menyiapkan makanan mereka sambil mengobrol dan bicara kepada budaknya Ada juga variasi yang sering dimakan dan mengandung kaca-kacangan pinus Yang mirip sekali dengan pesto di masa kini Bicara soal nama Karena bahan-bahannya ditumbuk bersama dalam alu atau mortar dalam bahasa Inggris Jadi tidak heran kalau namanya Moretum Yang berasal dari bahasa Romawi untuk itu Nama ini berasal dari paduan kata sir Yang berarti susu dalam bahasa sansekerta Dan bahasa gan yang berarti manis dalam bahasa Persia Sikan adalah sajian penutup yang terbuat dari susu fermentasi Asal-muasal aslinya hilang dari sejarah Tapi tradisi yang ada mengatakan bahwa sajian ini berasal dari bagian barat India Para penggembala yang merantau dilaporkan menggantung yogurt semalaman hingga mengeras selama prosesnya Versi-versi lanjutan sirikan mengandung beberapa bahan lain termasuk gula, bumbu, dan kacang-kacang Sirikan sekarang paling lazim ditemui di India Dan disajikan bersama sarapan di kawasan-kawasan utara negeri itu Di selatan, sajian ini masih secara tradisi dijaga sebagai makanan penutup Proses asli pembuatannya dimulai dengan pemanasan susu Yang kemudian didinginkan pada suhu ruang Lalu ditambahkan kultur agar terjadi pengentalan Gumpalan hasilnya disaring untuk memisahkan gandum dan kemudian dicampur dengan bahan tambahan yang diinginkan Tamales Makanan yang satu ini benar-benar tradisional meso Amerika Tamales telah dimasak sejak setidaknya 1500 sebelum masei Beberapa bukti bahkan menunjuk hingga 8000 sebelum masei Namanya sendiri berasal dari bahasan nawat yang berarti makanan dibungkus atau tamai Bentuk tunggal yang benar adalah tamai Menurut tradisi, bangsa maya membuat sajian berbandasar jagung ini untuk diisi atau disantap begitu saja Isihannya mulai dari ikan, kacang, hingga telur Tamales bangsa Aztek agak mirip bentuknya Beberapa penjelasan tentangnya berasal jadi Bernardino de Sahagun Seorang Romo Spanyol yang menulis tentang pengalamannya di dunia baru Segera setelah penaklukan bangsa Aztek Ada juga tamales yang menjadi makanan penutup Biasanya diisi dengan buah-buahan atau madu Tamales terutama yang terbuat dari bayam tumbuk Juga memiliki konotasi religius Karena menjadi bagian dalam saji-sajian kepada bermacam-macam dewa Sebagai akibatnya, gereja katolik sempat melarang tamales dan bayam Hukuman mati menjadi bentuk hukuman bagi mereka yang kedapatan membuat makanan ini Mengenai bungkus tamales, biasanya dipakai kulit jagung yang kemudian berguna membantu dalam proses pengukusan Sementara itu, daun pisang lebih lazim digunakan di kawasan-kawasan tropis Sub Hitam Di Nuguan, sub darababi dari Filipina meriput dengan melasomos bangsa Separta Kamu Separta di Yunari Gunung adalah penemu salah satu makanan paling unik ini Melasomos, demikian nama dalam bahasa aslinya, adalah sub atau kaldu tradisional yang disantap tentara Karena untuk keperluan peperangan, sub itu hanya disantap untuk kelangsungan hidup Walaupun ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa bangsa Separta menikmatinya Sub itu dibuat dari rebusan darababi, daging babi, dan juga Sub itu bahkan sudah terkenal tak enak pada masanya Akisah, seorang Italia yang mencobanya, kemudian mengerti Mengapa bangsa tidak sungkan mengorbankan nyawa dalam pekorangan Mengingat hanya mendapat jatah sub tersebut Ada juga cerita tentang Raja Pontus yang ingin mencoba sub itu Dia meminta Koki Separta untuk menyiapkannya Belum satu sendok penuh masuk dalam mulutnya, Raja sudah merasa jijik Menurut Koki Separta, sang Raja seharusnya mandi dulu dalam sungai Separta Maksudnya, hanya orang Separta yang bisa menikmatinya Sayangnya tidak ada resep tertentu yang tersisa hingga hari ini Walaupun bermacam-macam saudara masih dinikmati di seluruh dunia Tarida Tarida adalah sub dari Arab yang disebut-sebut bertarik hingga ke zaman Nabi Sub itu diciptakan oleh suku Ghazania Dan mengombinasikan sembur daging dengan kaldu dan remah roti Remah roti pada tarida tradisional masih dilakukan dengan tangan Ghazania adalah kelompok Arab Kristen hingga akhirnya kerajaan mereka diduduki Namun demikian, dia tarik-tarida menular bahkan ke kalangan kaum Muslim Arab Sajin ini menjadi salah satu makanan tradisional Arab yang menyebar ke seluruh dunia Variasi-variasinya ditemukan dari Maroko hingga ke China Tiap budaya menambahkan cita rasa unik masing-masing Sehingga sekarang ini ada ratusan versi tarida Misalnya bangsa murdi Spanyol yang menggunakan terong dalam tarida mereka Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih